Selamat sore Tribunar, sekali ini ada Mufti Fauzi yang menemani di live update. Perayaan tahun baru Imlek tahun 2021 diketahui jatuh pada hari ini, Jumat 12 Februari 2021. Berbagai perayaan pun dilakukan, seperti perayaan Imlek ini biasanya dimeriahkan dengan nuansa merah dan juga hiasan lampion di berbagai tempat. Kali ini kita akan melihat kondisi tahun baru Imlek 2021 di wilayah Tangerang, Jawa Barat. Untuk informasi lebih lanjut, sudah ada rekan kami, Ega Alfreda. Halo Ega. Oke, Ega mungkin bisa diinformasikan bahwa suasana perayaan Imlek di Kelenteng Buntek Bio yang sudah berusia 337 tahun itu. Baik, Tribunaris bisa dapat saya sampaikan langsung dari Kelenteng Buntek Bio yang sudah berusia ratusan tahun tersebut. Suasana di Kelenteng Buntek Bio tersebut tampak sangat sepi dari umat kaum Tiamkhoa, yang beribadah untuk merayakan Imlek tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Berbeda dari kaum sebelumnya, kaum warga Tiamkhoa yang berjumlah hingga ribuan itu tampak tidak hadir di Kelenteng paling tua di Tangerang tersebut, sangat sengang, lengang, dan sepi dari kaum Tiamkhoa yang ingin melaksanakan ibadah Imlek 2021 kali ini. Begitu, Mufti? Baik, mungkin bisa diinformasikan, Ega, perbedaan perayaan Imlek di Kelenteng Buntek Bio dari tahun lalu ini seperti apa? Baik, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Sekretaris Badan Pengurus Kelenteng Buntek Bio, Rubi, Santamoko, Kelenteng yang diurus ke Kelenteng tersebut tidak melaksanakan pesta seperti Barongsai, lalu Potehi, lalu Pesta Bazar, dan pasar murah lainnya yang biasa dilakukan setiap Imlek pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Imlek tahun ini di Kelenteng yang paling tua di Tangerang tersebut dirayakan secara sederhana, dan tidak ada pesta juga untuk menghilangkan kerumunan demi menghentikan penyebaran poskip 19 di daerah kota Tangerang. Begitu, Mufti. Baik, berapa jumlah warga Tionghoa yang beribadah di Kelenteng Buntek Bio saat ini, Ega? Baik, informasi yang didapatkan dari pengurus Kelenteng Buntek Bio, ibadah yang dilakukan sejak kemarin, Kamis 11 Februari 2021, Kelenteng sudah menerima umat Tionghoa untuk melaksanakan ibadah dari pukul 16.00 sampai tengah malam, dan dilajukan pada pagi hari ini sampai sore hari ini. Data yang didapatkan, total ada sekitar seribu umat Tionghoa yang melaksanakan ibadah dan berdoa di Kelenteng Buntek Bio untuk memperingati Imlek di tahun 2021 kali ini. Namun, arus paling padat ternyata terjadi pada malam hari, yaitu sekitar 600 Tionghoa yang datang untuk beribadah di Kelenteng Buntek Bio, dan sisanya 400 hingga 500 datang pada pagi hari dengan setelah bergiliran. Begitu, Mufti. Baik, sesuai informasi yang didapat, ini bagaimana skema ibadah di Kelenteng Buntek Bio agar tidak terjadi kerumunan, Eka? Baik, skema yang dilakukan pengurus Buntek Bio adalah dengan cara buka-tutup, yaitu hanya maksimal 50 orang saja yang bisa melakukan ibadah secara bersamaan di dalam Kelenteng Buntek Bio tersebut. Lalu, untuk kaum yang lainnya hanya diperbolehkan menunggu sampai 50 orang tersebut bisa keluar dan selesai melaksanakan ibadah. Nantinya mereka disediakan kursi dan neja untuk menunggu di bagian samping Kelenteng Buntek Bio, dan kemudian melaksanakan ibadah ketika 50 orang sebelumnya sudah dan diperkirakan untuk maksimal waktu yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah hanya dibatasi sehingga 15 menit saja untuk satu orang. Begitu, Mufti. Baik, Tribuners. Berikut ada wawancara tim kami dengan Sekretaris Badan Pengurus Kelenteng Buntek Bio, Rubi Santamoko. Berikut libutannya untuk Anda. Vihara, Kelenteng Buntek Bio ini, Pak, selama pandemi ini sampai detik ini kayak gimana kondisinya? Kondisi Kelenteng Buntek Bio pada saat pra-imlek sampai imlek hari ini sangat kondusif karena protokol kesehatan tetap kita lakukan. Dari semalam, puncaknya juga sudah kita lakukan protokol kesehatan, bahkan pengamatan dari PEMDA, dari Departemen Kerja yang masih sudah datang juga, mereka melihat dengan jelas bahwa apa yang kita lakukan, protokol kesehatan untuk menyambut umat yang mendapatkan PEMDA kita sudah dijalankan dengan baik. Kita beri makasih sama masyarakat Kota Tangerang dan masyarakat lain yang mendapatkan PEMDA yang mau ikut, mau peduli untuk memperhatikan kesehatan dirinya dan sekaligus juga ikut membantu program pemerintah menerapkan protokol PEMDA sekarang dan sekaligus supaya ini semua mata-mata untuk supaya pandemi segera terakhir. Jadi sekali lagi memang pemerintah kita sehari tetap buka dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kalau jumlah umat dari malam kemarin sampai pagi ini total kira-kira berapa? Kalau semalam datang mungkin teman-teman tahu ya, semalam datang itu umat yang sudah hadir itu waktu itu ada 300-an. Dari jam 6 sore sampai menjelang dunia hari. Nah, yang hari ini belum kita tahu udah berapa, tapi kita sudah predisi, udah kakin. Juga 400-an orang sudah hadir, jadi sampai hari ini seribuan orang yang datang. Tapi itu, sungguh serang berpun-pun seribu pesannya memang banyak. Tapi karena kita kan turn over-nya kan dia masuk keluar-masuk keluar, jadi pesannya jadi enggak, kayaknya enggak, kok bisa banyak begitu gitu. Jadi jangan mempikir bahwa memang kita akan sembayang, mereka sembayang untuk satu orang bisa ada yang 5 menit dan 10 menit setelah mereka keluar. Kita tidak menyediakan konsumsi, tidak menyediakan kebun-kebunan, kebun-kebunan, balas sayu yong, sehingga mereka sudah datang sembayang, pesan sembayang, mereka menguji kepada santu cipta, mereka berterima kasih, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Kalau skema keluar-masuknya itu apakah ada skema khusus atau umat masuk begitu? Jadi, karena hari ini tadi semalam kita tiru sudah keluar, sudah keluar apa, umat-umat sudah muntur semua, dan hari ini memang kelahan-lahan ya. Maksudnya mereka, kita ketahui ya, dia akan datang karena kita mengapakan magam, lalu mereka rutin tangan di sebelah sisi sebelah kanan, dan kita sudah siapin bangku-bangku itu di sana. Bangku-bangku itu menunjukkan bahwa kalau di sini tempat ini benar, maka mereka akan kita hold di sana dulu, supaya jangan sampai bertumpukan di sini. Tapi kalau sudah mereka ini kosong, baru ini sebagian kita masukin. Tapi hari ini karena kita anggap masih mampu ini, masih menanggap wajar, enggak perlu yang terkesakan, jadi kita tidak hold mereka. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!